Halo guys kembali lagi dari TTL teknik drawing kita akan belajar tentang software disini Solidwork untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas tentang simulasi tentang tanky ya saya sudah bikin tutorial cara pembuatan tanky nya sehingga kita akan lihat apa kita akan analisa masuk berapa beban dia ya berapa ton atau berapa masuk airnya gitu ya kedalamnya tapi kita pakai gunakan simulasi aja bukan CFD Oke kita langsung aja disini ya sebelumnya kita seapa kalau biar lebih enak simulasi nya jadi kita akan hapusin dulu tangga ininya biar tidak ini ya tidak apa biar sinkron aja cuma saya ngambil ini aja ini kita tangganya kita akan delete aja kita klik delete ya biar nggak kebaca dia nantinya ya biar tidak terlalu lah ya Oke yang ini kita delete juga Oke seperti ini hasilnya ya Oke kita lanjut disini kan belum ada ya kita akan munculin lagi disini ada pengaturan ada simbol roda gigi terus pilih bagian ADD INS klik terus disini kita balik cari solid work simulation ini ya kalau udah centang tinggal kita oke tinggal tunggu prosesnya tunggu ya belum muncul disini biasanya muncul ya nah disini udah muncul ya eh diklik kita tunggu tuh masih apa masih belum respon ya oke disini kalau udah diklik tinggal kita new studio dan disini kita kalian eh kita kasih gaya beban gaya berat-beban ya berat-beban berat-beban aja ya bukan gaya berat-beban berat-beban aja oke nah disini udah masuk ya oke tinggal kita akan kasih materialnya disini ada tank kita klik eh apply material tuh nah disini kita cari materialnya jenis apa banyak ya kalian sesuai kalian-kalian aja disini kita pilih yang bagian alo stand ya HP jadi apa bagian campuran stand list lah ya kita oke kalau udah tinggal kita close seperti ini ya oke tinggal kita lanjut ke bagian eh disini kita akan bikinnya posisinya kan ini bagian bawah ya jadi kita disini ada daratnya atau kebagian tanahnya lah jadi kita akan perintahkan disini ada pick cari ya pick yang gomitik ini kita klik eh terus kita klik yang bagian bawah sini seperti ini dua ya tinggal kita oke lanjut tinggal kita akan masukin bebannya berapa nah caranya gimana kan disini kita ada log kitab eh sorry yang bagian disini banyak pilihan ya tapi kita pilihan bagian process yang ini bisa dilihat ya kita klik kalau udah diklik disini klik eh klik kanan baru ke bagian stand or top yang ini klik lagi klik ke bagian bodi ini ya jadi biar eh di dalam keluar ya ya bukan di apa di luar ke dalam bukan tapi di dalam keluar gitu ya panahnya seperti itu ya bisa dibayangin ya yang ini kan panahnya itu kan ke dalam ya jadi kita klik kanan biar di dalam keluar gitu ya panahnya nah klik disini klik lagi disini berarti itu ya klik lagi kalau udah klik lagi disini nah dia udah jumlahnya 123 ya Nah disini kita kasih berapa kita satu satu juta yuton aja ya 123456 Oke disini ee yuton persegi persegi panjang ya persegi panjang M itu dia persegi panjang ada apa simbol ke atas duanya itu persegi panjang terus kalau udah seperti ini kita akan analisa tentang ada gerat-geratnya kita ada miss klik kanan ke bagian chrome miss disini kita centangin miss nya pilih yang bagian atas ya biar sinkron biar kelihatan garis-garisnya apa aja yang harus diperbaiki dulu ya jadi kita close disini biar lebih kecil garisnya ya kalau lebih besar tergantung bisa kecilnya kalau nggak bisa biasanya dia kebesaran jadi harus dikecilin ya kalau udah tinggal kita oke nah dia akan nge-apa dia akan ngerespon bentar ya oke tunggu ya sedikit emang lama ya disini ya apakah disini lebih bagus apa lebih jadi oke disini kelihatan ya dari sini apa dari garis-garis ini ada tunjolannya apa tidak ya seperti ini ya oke nah disini kurang bagus ya jadi sistemnya apa kalau seperti ini jadi ketebalannya kurang ya kurang tebal lah ibaratnya ya kurang tebal apa dari sininya kurang tebal kemarin itu saya kalau nggak salah dikasihnya itu 10 mili ya kalau nggak salah itu apa 20 mili ini ketebalannya ya jadi kurang bagus oke jadi kita lanjut ke bagian bebannya ya bebannya kalau udah klik bebannya tinggal disini ada round this studio biar ada stressnya berapa gitu ya ini kasih bebannya sekitar 1 juta yuton persegi panjang oke seperti ini ya nah disini kan jadi ada panahnya kan ke atas sampai ke bawah seperti ini ya nah disini kita akan aturin dulu jadi disini biar lebih gampang membacanya ya disini terlalu apa ukurannya apa apa angkanya terlalu besar jadi sedikit lebih lebih ponyot kayak gini ya sebenarnya tapi disini apa ke ininya cuma 2,2 doang ya tapi disini saya susah bacanya ya jadi kita akan atur dulu klik kanan ke bagian setting disini kita akan setting dulu klik kanan lagi disini kita pasin dulu centangin bawahnya klik yang ininya jadi sesuai standar standar yang sesuaiin materialnya gitu ya jadi klik ke bawah disini kita pilih settingnya ke bagian plus ini biar kenapa biar disini apa yuton persegi panjang gitu ya bacanya seperti itu ya terus kalau udah seperti ini lanjut ke bagian atasnya nah disininya biar dininya ukurannya berapa gitu apa jumlahnya di sini berapa kita klik disini nah biar kelihatan ya nah disini ukur-ukurannya lanjut ke bagian sampingnya nah disini kita pilih yang bagian megapasta ya megapasta aja terus disini nah disini kan otomatif jadi mau kasih berapa juga dia tetap penyot jadi kita akan atur dulu seperti ini kita centang unsurnya kita kasih lima aja oke kalau udah tinggal kita oke nah seperti ini ya di sebelah kita backgroundnya kita ganti dulu ke kelihatan saya oke seperti ini ya disini kita ada ada 0,23 disini dan ada 226,29 disini ada 620 nah jadi maksudnya itu apa jadi maksudnya itu dia standar dari materialnya itu sekitar adalah 620,422 ya nah disini tertulis maksimalnya itu 226,286 nah jadi masih oke ya sekitar kasih berapa yuton ini 1 juta yuton persegi panjang ya ini ya masih oke masih bisa masuk masih kuat jadi belum lebih dari 620 tapi disini masih hibatnya masih 50% jadi kita akan tambahin lagi klik disini kita akan tambahin lagi jadi berapa disini coba kita tambahin kasih 0,1 lagi ya oke jadi 10 juta ya jadi kita studio kita replace lagi biar kelihatan nah kalau ada apa kalau ada bus seperti ini jadi nggak sinkron seharusnya lebih ini ya nah disini udah merah ya jadi 10 juta itu dia hancur ya silahnya soalnya udah ada tanda merah jadi bahaya jadi jangan seperti itu jadi kita akan kita lanjut ya disini kita akan kasih delete dulu ininya apa nolnya kasih delete dulu terus disini kita kasih sekitar 9 yuton aja ya atau 5 yuton atau 2 ya 3 ya 3 juta yuton persegi panjang oke tinggal kita studio lagi disini udah sangat merah ya jadi sangat bahaya ya tunggu ya oke disini ada 678 disini 620 jadi masih lebih ya tapi disini masuknya bagian merah yang bagian disini ya bukan bagian bawah nah jadi kalau ini apa istilahnya itu dia desain ini desain gagal ya karena apa gagal karena ada masuk seperti ini pemasukannya jadi sebelum kita akan semalasi seharusnya jangan dibuat dulu ini ya ya biar lebih tahu dulu gitu ya jadi bebannya itu berapa maksimalnya itu biar lebih sinkron gitu ya oke jadi maksudnya itu jangan dibuat dulu ini oke jadi biar kelihatan gitu dari mana aja kesalahannya gitu ya ini desain gagal sebenarnya ya oke kita lanjut disini 620 dan disini 678 ya jadi lebih sangat bahaya jadi jangan digunakan seperti itu ya cara bacanya jadi disini itu mega paksa ya MP itu mega paksa jadi yuton mm panjang persegi eh panjang persegi ya mega paksa soalnya ini mm itu mm ini nnya itu yuton 2 nya itu dia panjang persegi ininya eh panjang persegi ya mega paksa oke jadi disini 3 juta yuton masih sangat bahaya jadi kita akan udah lihat lagi disini kita akan kasih sekitar eh 2 2 juta ya atau 2 juta yuton tinggal kita oke seperti ini ya tinggal kita run lagi biar ngepress lagi dia biar kelihatan kan dia stressnya dulu ya kita akan bahasnya ya oke disini eh kalau dikasih 2 juta yuton eh panjang persegi eh persegi panjang ya persegi panjang M itu eh disini 452 dan disini eh maksimalnya itu eh 620 ya untuk materialnya jadi jangan lebih dari 620 seperti itu aja ya kalau lebih bagus itu eh 50% atau 70% dah ya jangan lebih dari ini aja ya oke yang ini saya maksud ini desainnya desain gagal karena posisinya dia eh maksimalnya dia tandainya pas tadi sambungan ini aja ya pas masuknya ya jadi desain gagal seharusnya jangan bikin ini dulu oke jadi kita akan eh sobat kita akan klik kanan kita akan animasiin seperti ini hasilnya ya nah oke jadi kita eh cross dulu disini kita eh panjangin terus kita road kita kasih disini 30 biar sedikit eh lambat aja gitu ya oke nah seperti ini hasilnya ya oke mikun mungkin itu dia ya guys cara latihan eh buat solitok buka eh buat analista semuanya sih di thank you semoga membuat videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga mesti belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like video subtext sampai jumpa kembali selamat menikmati